Penggunaan termometer masak memang jarang dilakukan untuk masakan sehari-hari di Indonesia. Namun, ternyata di luar negeri, termometer sangat umum digunakan di dapur rumah tangga loh, social lovers. Biasanya, termometer digunakan untuk mengukur suhu makanan, baik dingin ataupun panas. Hal ini bertujung untuk memantau masakan yang membutuhkan suhu tertentu agar mencapai hasil yang maksimal. Terdapat beberapa jenis termometer untuk masakan, salah satunya adalah termometer digital. Termometer yang kita punya ini biasa dinamakan sebagai termometer tusuk, karena bentuknya seperti obeng dengan jarum panjang yang terbuat dari stainless. Seperti namanya, termometer tusuk ini digunakan dengan cara menusukkan bagian ujungnya pada beberapa jenis makanan, seperti roti dan daging. Bagian ujung tersebut biasanya dibuat tajam agar lebih mudah menancap pada makanan yang akan diukur suhunya. Cara menggunakan termo tusuk ini sangat mudah. Biasanya, terdapat tombol on-off pada termometer. Termometer tersebut akan otomatis mati jika tidak digunakan lebih dari 15 menit. Selain versi digital, ada juga termometer tusuk manual yang memiliki indikator skala penunjuk manual. Suhu maksimal dalam termometer digital ini adalah 300 derajat celcius atau 572 Fahrenheit. Fitur dalam dua skala tersebut membuat alat ini sangat efektif untuk mengukur suhu pada makanan. Nah, udah tau kan gimana caranya menggunakan termometer ini? Agar masakanmu lebih enak dan matangnya pas, gunakan termometer ini di rumah untuk mengukur suhu agar lebih akurat. Sus, langsung cobain! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!